S.M.H.A.B.W.H.B.N.W.R.W.H.K.D.S. Elohi Ehad Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Tuhan Yang Esa Bapak di sorga Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Atas segala kasih, karunia, anugrah, limpa rahmat dan berkatmu Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami Memilih kami, mengasihi kami, menetapkan kami Untuk menjadi anak-anakmu Sehingga kami dilayakkan untuk menyapa engkau ya Aba ya Bapak Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami Karena perkenanan kasih karunia Yesus Kristus Yang telah menebus dosa-dosa kami Kami dapat menghampiri tahtamu yang kudus Menyerahkan diri kami Karena kami tahu di dalam engkau Kami akan terpelihara Dengan sempurna Karena engkau adalah pemelihara yang kekal Hari ini kami memasuki tahun baru Di hari yang baru 2023 Kami melangkah dengan iman Karena Kristus Yesus Emmanuel Beserta kami Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Menyertai, melindungi kami Memberkati kami Sehingga kami dapat melalui Tahun ini ada dengan kemenangan Tahun penuaian Tahun pengirikan anggur Dan kami tahu Engkau adalah panglima perang kami Sehingga kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang Terima kasih Bapak Biarlah rohmu yang kudus Memberikan pesan kepada kami Lewat sabda dan firmanmu Urapi kami Hambamu Umatmu Dengan hikmat marifat dan berkat sorgawi Sehingga firmanmu Digenapi Di dalam pemberitaan ini Kena rohmu itu sendiri Yang akan mengerjakannya Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Salam Pagi ini kita akan bersama-sama Membaca firman Tuhan Yang terambil dari Injil Markus Pasal yang ke-11 Ayat 1 sampai ayat 14 Markus pasal 11 Ayat 1 sampai ayat 14 Kita akan membacanya Saling sahut bersahutan Ketika Yesus dan murid-muridnya Telah dekat Yerusalem Dekat Bethphage dan Bethania Yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyuruh Dua orang muridnya Ayat 2 Dengan pesan Pergilah ke kampung Yang di depanmu itu Pada waktu kamu masuk disitu Kamu akan segera menemukan Seekor keledai muda tertambat Yang belum pernah ditunggangi orang Lepaskan keledai itu Dan bawalah kemari Dan jika ada orang Yang mengatakan kepadamu Mengapa kamu lakukan itu Jawablah Tuhan memerlukannya Ia akan segera mengembalikannya Kesini Mereka pun pergi Dan menemukan Seekor keledai muda Tertambat di depan pintu Di luar Di pinggir jalan Lalu melepaskannya Dan beberapa orang Yang ada disitu Berkata pada mereka Apa maksudnya Kamu melepaskan keledai itu Lalu mereka menjawab Seperti yang sudah dikatakan Yesus Maka orang-orang itu Membiarkan mereka Lalu mereka Membawa keledai itu Kepada Yesus Dan mengalasinya Dengan pakaian mereka Kemudian Yesus Naik ke atasnya Banyak orang yang Menghamparkan pakaiannya Di jalan Ada pula yang menyebarkan Ranting-ranting hijau Yang mereka ambil Dari ladang Orang-orang yang Berjalan di depan Dan mereka yang Mengikutinya Dari belakang Berseru Hosana Diberkatilah dia Yang datang Dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan Yang datang Kerajaan Bapak kita Daud Hosana Di tempat yang Maha tinggi Sesampai di Yerusalem Ia masuk ke Baik Tuhan Di sana Ia meninjau Semuanya Tetapi Sebab pada hari Sudah hampir malam Ia keluar Ke Betania Dan bersama-sama Dengan kedua belas Muridnya Keesokan harinya Sesudah Yesus Dan kedua belas Muridnya Meninggalkan Betania Yesus Merasa lapar Dan dari jauh Ia melihat Pohon Ara Yang Sudah Berdaun Ia mendekatinya Dan untuk Melihatnya Kalau-kalau Ia mendapat Apa-apa Pada pohon Itu Tetapi Waktu ia Tiba disitu Ia tidak Mendapatkan Apa-apa Selain Daun-daun Saja Sebab Memang Bukan Musim Buah Ara Maka Katanya Kepada Pohon Itu Jangan Lagi Seorang Pun Makan Buah Selama-lamanya Dan Murid-muridnya Pun Mendengarnya Kapot Leha Adonai Elohenu Kapot Leha Segala Kemuliaan Ya Adonai Tuhanku Kemuliaan Bagimu Alasan Saya Mengambil Bacaan Kita Ini Untuk Kita Renungkan Justru Membuka Tahun Baru Padahal Ayat Ini Seminggu Sebelum Pasca Yaitu Pada Hari Raya Palem Tetapi Untuk Menunjukkan Disini Apa Sesungguhnya Yang Tuhan Kehendaki Menyambung Pesan Tuhan Tadi Malam Bahwa Buah itu Sangat Menentukan Nilai Pohonnya Kita Bisa Sebut Dia Pohon Apa Saja Karena Buahnya Secara Keseluruhan Saya ingin Menjelaskan Dulu Supaya Kita Tahu Peta Bacaan Kita Ini Markus Pasal 11 Merekam Yaitu Dari Tradisi Minggu Sengsara Yaitu Melalui Perayaan Yang Kemudian Dikenal Pada Hari Raya Palem Dalam Injil Yohanes Pasal 12 Ayat 1 Di Di Informasikan Bahwa Peristiwa itu Terjadi Seminggu Sebelum Pasca Yaitu Hari Pertama Minggu Itu Jadi Berkenanan Sekali Pada Hari Tahun 2023 Ini Kita Mengawali Tahun Yang Pertama Minggu Yang Pertama Pada Momen Ini Banyak Orang Yahudi Dari Segala Penjuru Di Dunia Datang Ke Yerusalem Masih Ingat Simon Kirina Pun Datang Pada Momen Momen Ini Dalam Sejarah Orang Yahudi Dicatat Populasi Yang Datang Ke Yerusalem Beningkat 6 Kali Lipat Sampai Hari Ini Kalau Saudara Datang Di Hari Raya Pasca Yahudi Maka Sulit Sekali Untuk Mendapatkan Tempat Penginapan Karena Mereka Sangat Percaya Dalam Tradisi Ini Karena Menantikan Kedatangan Mesias Untuk Membebaskan Mereka Bagi Orang Yahudi Perayaan Pasca Ini Sangat Penting Untuk Hadir Karena Itu Sejauh Apapun Simon Kirina Datang Dan Sama Sampai Hari Ini Di Tengah Tengah Peristiwa Perayaan Ini Yesus Bersama Murid-Muridnya Sebagai Orang Yahudi Dia Datang Ke Yerusalem Dan Kita Lihat Di Sini Ketika Dia Datang Kesana Dia Meminta Dikatakan Disitu Dengan Pesan Biasanya Yesus Ke Yerusalem Berjalan Kaki Tapi Pada Minggu Palem Ini Karena Puncak Dari Segala Pelayanannya Dia Berkata Kepada Murid-Muridnya Yaitu Pada Ayat 2 Pergilah Ke Kampung Yang Di Depan Itu Pada Waktu Kamu Masuk Kesitu Kamu Akan Segera Menemukan Seekor Keledai Muda Tertambat Yang Belum Pernah Ditunggangi Orang Lepaskan Lepaskanlah Keredai Itu Dan Bawalah Kemari Saya ingin Mencoba Kita Memperajali Ayat Ini Supaya Kita Bisa Menangkap Makna Dan Pesan Yang Terdalam Dari Kata-kata Ini Dikatakan Kamu Akan Menemukan Heresity Kamu Akan Mendapati Kamu Akan Menemukan Yang Sudah Dilihat Oleh Yesus Lebih Dahulu Sebelum Murid-muridnya Melihat Yesus Sudah Tahu Jauh Disitu Dia Menemukan Keledai Karena Itu Jadi Pegangan Saya Di Dalam Penginjilan Pelayanan Di Pos-pos Pelayanan Saya Berdoa Tuhan Temukan Saya Dengan Orangnya Tuhan Sudara Tahu Keledai Yang Belum Pernah Dinaiki Itu Berarti Keledai Dia Darah Ingat Kebelakang Kejadian 16 Siapa Yang Disebut Keledai Liar Siapa Yang Disebut Keledai Liar Lepas Dari Itu Dulu Ada Seekor Keledai Muda Polon Dede Menon Yang Terikat Yang Terikat Bisa Menangkap Liar Tidak Tidak Bisa Bebas Tapi Terikat Coba Kita Melihat Maka Yang Diatasnya Untuk Menunjukkan Keliarannya Belum Pernah Dinaiki Oleh Orang Ephon Yudes Yupo Yang Belum Pernah Kebiasaan Dari Keledai Yang Belum Pernah Dinaik Orang Dia Tidak Bisa Menjadi Alat Tunggangan Dia Akan Melempar Orang Itu Termasuk Kuda Sekalipun Tapi Kuda Yang Liar Sekali Lagi Kuda Yang Liar Keledai Yang Liar Jika Sudah Dijinakan Dia Akan Menjadi Alat Yang Luar Biasa Khususnya Kuda Kuda Yang Perkasa Itu Adalah Kuda Liar Yang Paling Sulit Dijinakan Tapi Kalau Sudah Jinak Lebih Hebat Dari Kuda Kuda Yang Lain Keledai Pun Demikian Bisa Ditangkap Maksudnya Ini penting Karena Ditegaskan Lagi Antrofon Ekatisien Seorang Pun Menunggang Belum Pernah Menunggang Seorang Pun Tapi Yesus Mau Pakai Yesus Mau Pakai Sendara Saya Ingin Mengajak Kita Melihat Yesus Menggunakan Keledai Menjadi Alatnya Yang lain Tentu Sudah Digunakan Oleh Tuhan Domba Domba Untuk Persembahan Ayam Dipakai Tuhan Untuk Berkok Mengingatkan Petrus Manusia Ini Memang Kadang-kadang Lebih Berharga Hewan Daripada Manusia Makanya Kalau Engkau Jengkel Kepada Sesama Manusia Jangan Sebut Dia Dengan Nama Hewan Karena Hewan Lebih Bermartabat Daripada Manusia Katakan Kepada Orang Kalau Engkau Jengkel Dengan Dia Engkau Memang Benar-benar Manusia Dan Itulah Manusia Dan Jika Ada Orang Yang Mengatakan Kepadamu Mengapa Kamu Lakukan Jawablah Jawablah Tolong Sambung Tuhan Memerlukan Kirios Memerlukan Junjungan Ilahi Tuhan Kirios Memerlukan Apa Apa Dia Tidak Sanggup Terbang Apa Dia Tidak Sanggup Menciptakan Keledai Pada Waktu Itu Dengan Mucijatnya Dia Pasti Sanggup Dia Mencipta Amin Dia Sanggup Menciptakan Menciptakan Coba Tuhan Tuhan Memerlukan Saya Tuhan Perlu Bukan Dia Perlu Dibantu Jadi Pembela Tuhan Bukan Dia Memberi Kesempatan Kepada Kita Untuk Terlibat Menjadi Partnership Dia Diberikan Kesempatan Dimana Saja Kalau kita Berpangku Tangan Senang Di zona Nyaman Kalau Sempurna Orang Yang Diselamatkan Itu Hari Itu Juga Dia Turun Datang Kedua Kalinya Sangat Bersangkut Baun Dalam Sejarah Keselamatan Itu Sejarah Keselamatan Itu Jelas Sekali Tuhan Memerlukannya Autokerian E He 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 Dia Perlu Dia Perlu Berbahagialah Tuhan Perlu Kita Semua Amin Ya Yesus Perlu Kita Bukan Dia Tidak Sanggup Kenapa Dia Perlu Simon Kirina Untuk Mengangkat Untuk Melibatkan Sejarah Keselamatan Itu Bahwa Manusia Yang Diselamatkan Itu Terlibat Dalam Pekerjaan Itu Bukan Dia Tidak Sanggup Menurunkan Malekat Untuk Datang Dia Sanggup Tapi Dia Tidak Mau Merusak Sejarah Keselamatan Untuk Menyelamatkan Manusia Luar biasa Sehingga Dikantakan Disitu Kita Lanjutkan Ayat Ini Lepaskanlah Kaledai Itu Dan Bawalah Kemar Lepaskan Ada Belenggung Mungkin Bukan Hanya Orang Kaledai Liar Yang Dibelenggu Jangan Jangan Kita Juga Dibelenggu Oleh Kebiasaan Kemalasan Ketidak Ingin Tahuan Dan Tidak Mau Terlibat Tidak Mau Susah Tidak Mau Menderita Itu Belenggu Yang Membelenggu Umat Sehingga Mereka Tidak Mau Terlibat Dalam Pekerjaan Tuhan Ini Tahun Pertempuran Anda Harus Memilih Di Pihak Mana Anda Tidak Bisa Bilang Di Tengah Tengah Kena Peluru Sana Sini Oleh Setan Dihantam Oleh Laskar Dihantam Dia Harus Menentukan Sikap Sekali Lagi Ini Tahun Pertempuran Tapi Sekaligus Tahun Penuh Penuh Hayat Dan Sekaligus Tahun Pengirikan Anggur Tiga Pesan Itu Kita Renungkan Makanya Kita Dimulai Hari Ini Dan Seterusnya Kereja Ini Mempunyai Tema Besar Yaitu Keluarga Imamat Rajani Royal Resort Family Itu Menjadi Tema Kita Sehingga Ada Bentuk Supaya Ada Bentuk Ada Tujuan Buat Apa Kita Harus Menjadi Keluarga Imamat 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 Yang Rajani Punya Kuasa Tuhan Dan Menjadi Satu keluar Keluarga Harus Besar Di Satu Ladang Gandum Ada Anak Yang Hilang Bagaimana Cara Mencarikan Anak Yang Hilang Itu Bagaimana Dikirim Satu 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 Tidak Akan Ketemu Mereka Bergandengan Tangan Berjalan Bersama Sehingga Bisa Melewati Ladang Itu Dan Anak Itu Akan Segera Ditemukan Tuhan Perlukan Kerjasama Kita Tuhan Perlukan Amen Terlibat Tadi malam Saya katakan Jadi alat Perang Tuhan Sekecil Apapun Fungsinya Kalau Kemampuanmu Sepuluh Ribu Sepuluh Ribu Seratus Ribu Seratus Ribu Satu Juta Satu Juta Sudah Berapa Banyak Kita Buat Hal Yang Sia Sia Kita Lihat Nanti Coba Kita Lanjutkan Saya Ingin Kita Menyimak Dengan Baik Segera Ambil Nanti Dia akan Dikembalikan Pada Ayat Tiga Ia Akan Segera Mengembalikannya Ke Sini Ia Akan Segera Mengembalikannya Ke Sini Kayutus Segera Tuhan Tidak Pernah Berhutang Apa-apa Ia Akan Mengembalikan Berlipat Kali Ganda Amin Dia akan Memberkati Kita Lebih Dari Apa Yang Kita Korbankan Apa Yang Kita Beri Tenaga Kita Waktu Kita Pikiran Kita Pelayanan Kita Sudah Waktunya Kita Tidak Boleh Jadi Penonton Nanti Lihat Nanti Lihat Kenapa Bacaan Kita Disambung Tadi Karena Dalam Satu Rangkaian Rayaan Semua Kumpul Rayaan Semua Senang Katakan Maka Orang Itu Membiarkannya Lalu Pada Ayat Yang Ketujuh Kita Yang Membawa Keledai Itu Kepada Yesus Dan Mengalasinya Dengan Pak Pakaian Apa Mereka Lalu Telanjang Lalu Taruh Pakaian Bukan Semua Orang Yahudi Itu Kaya Atau Miskin Selalu Ada Baju Luarnya Yang Namanya Jubah Yang Di Indonesia Daster Jubah Itu Budaya Yahudi Itu Dan Mereka Membukanya Lambang Kehormatan Mereka 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 Buka Mereka Taruh Untuk Dialaskan Di atas Itu Murid Murid Kita Lihat Dari Murid Murid Lalu Yesus Naik Ke Atasnya Pada Waktu Yesus Naik Ke Atasnya Keledai Itu Berontak Tidak Keledai Itu Binatang Yang disebut Himar Yang Paling Goblok Saya Tadinya Tidak Percaya Tapi Keledai Itu Memang Goblok Saya Coba Saya Itu Rasa Ingin Tau Ya Kritisnya Terlalu Berlebihan Kadang-kadang Sehingga Pantes Tuhan Didik Saya Langsung 6 Tahun Di Penjara Kalau Di Sekolah Tambah Kacau Berangkali Sekolah Jadi Kalau Saudara Pergi Gereja Nabi Gereja Kelahiran Yesus Di Naseret Keluarga Yesus Itu Ada Jalan Ke Jalan Besar Itu Ke Jalannya Menurun Lalu Belok Turun Lagi Disini Ada Kopi Arab Saya Pernah Duduk Disitu Untuk Melihat Kehidupan Dari Sini Saya Naik Keledai Itu Tembok Dibiarkan Supaya Keledai Ini Turun Turun Betul Betul Tembok Ditabrak Sampai Saya Terjungkal Disitu Saya Baru Percaya Memang Binatang Ini Goblok Kalau Tidak Percaya Anda Balik Coba Nanti Kita Tahun Ini Bakal Berangkat Kesana Khusus Untuk Mencoba Keledai Goblok Coba Oh Ini Keledai Ya Tidak Tau Tapi Herannya Ketika Yesus Naik Keledai Yang Belum Pernah Dinaik Orang Yang Akan Melempar Orang Yang Menaik Ternyata Tidak Si Goblok Ini Tau Yang Naik Ini Pencipta Keledai Kalau Si Goblok Sudah Tau Penciptanya Masa Kita Yang Tidak Tau Penciptanya Berarti Lebih Sudah Lanjutkan Masa Tidak Sadar Dia Sadar Yang Naik Ini Penciptaku Sudara Tau Menjinakkan Keledai Buktu Waktu Minimal Saya Tanya 6 Bulan 6 Bulan Karena Saya Masuk Dalam Kibut Cara Hidupnya Orang Yahudi Orang Arab Saya Tanya 6 Bulan Paling Cepat Baru Keledai Itu Bisa Dipakai Ini Tidak Waktu Langsung Luar Biasa Kalau Tuhan Menjinakkan Segala Sesuatu Amen Dah Asiat Saudara Kita Ini Sebetulnya Keledai Liar Semua Ayo Jujur Saudara Tapi Untunglah Kemurahan Tuhan Kita sudah Dijinakkan Sehingga Tanpa Diundang Sudah Datang Ke Gere Itu Dijinakkan Jadi Keledai Ini Dipakai Tadi Yesus Berjalan Naik Keledai Itu Apa Gagahnya Naik Keledai Saudara Sudah Pendek Kecil Suaranya Serak Suara Keledai Itu Suara Sakit Telinga Paling Jelek Ya Makanya Kita pergi Kita Buktikan Semua Itu Kita Sewa Satu Keledai Kita Suruh Dia Bersuara Caranya Kita Gencet Lehernya Nanti Dia Akan Bersuara Nah Saudara Keledai Yang Jelek Yang Apa Ini Dinaikin Oleh Yesus Coba Apa Kebanggaannya Yesus Naik Keledai Bukankah Semua Pahlawan Itu Naik Kuda Ontah Gajah Itu kan Perang-perang Kuno Ini Keledai Gak ada Kebanggaannya Tapi Dia Dia Mau Pakai Yang Si Goblok Yang Si Rendah Yang Tidak Ada Harga Dia Mau Pakai Hai Keledai Keledai Dia Mau Pakai Kita Saudara Mengangguk Kena Kena dipanggil Keledai Bersyukur Terima Kasih Dia Mau Pakai Tidak Ada Kehormatan Bagi Dia Tapi Yang Terhormat Adalah Keledai Yang Dipakai Dan Yang Ditungganginya Sampai Dicatat Oleh Markus Matius Semuanya Dalam Alkitab Kita Hebat Apapun Yusuf Roni Tidak Masuk Tidak Ada Tulisan Yusuf Roni Disini Tapi Keledai Masuk Dasyat Tuhan Itu Mau Pakai Bukan Orang Yang Istimewa Orang Kelihatan Tidak Berguna Orang Kelihatan Tidak Berharga Orang Yang Disisikan Orang Orang Yang Dianggap Ah Kecil Tapi Tuhan Mau Pakai Kita Amin Saudara Tuhan Mau Pakai Tapi Orang Melihat Karena Pelayanan Yesus Sudah Begitu Luas Mujijatnya Terjadi Dimana Mana Ya Ayat 8 Banyak Orang Banyak Orang Banyak Orang Apa Dikatakan Sini Yang Menghamparkan Pakaiannya Di Jalan Tah Himat Tia Auten Estrosan Menghamparkan Di Jalan Ya Buka Jumanya Dihamparkan Di Jalan Jalannya Bukan Asfal Dan Beton Batu Bukan Dulu Pasir Dihamparkan Semua Di Sana Ya Di Jalan Itu Hodon Kalau Jalan Itu Hodon Ya Orang Yang Berjalan Di Depan Berjalan Di Belakang Perhatikan Disini Semua Berteriak Hosana Hosana Kata Hosana Berasal Dari Bahasa Ibrani Hosiana Hosiana Selamatkanlah Sebagai Satu Kalimat Doa Doa Permohonan Berarti Orang-orang Ini Mengakui Yesus Itu Jurus Lapan Mengagungkan Dia Bahkan Kalau kita Lanjutkan Disini Ayat Yang Kesembilan Memuji Dia Hosana Diberkatilah Dia Yang datang Dalam Nama Tuhan Mengakui Betul Diberkatilah Kerajaannya Yang datang Kerajaan Bapak Kita Daud Sangat jelas Pengakuan Mereka Terhadap Yesus Sebagai Mesias Memuji Mengagungkan Tidak ada Seorang pun Yang pernah Dipuji Dipuja Seperti itu Tapi Heran Seminggu Kemudian Mereka Akan Berkata Salibkan Dia Manusia Mudah Sekali Berkata Kata Tapi Tidak Bertanggung Jawab Kita Memuji Hebat Apalagi Malam Tadi Musiknya The Bass Bagus Sekali Saya Senang Sekali Luar Biasa Tapi Apa Itu Pujian Semua Perlu Ibadah Perlu Nanti Yesus Mengajar Muridnya Dengan Satu Peristiwa Harus Diajar Lewat Peristiwa Dikatakan Disitu Hosana Ya Diberkatilah Dia Yuloge Menos Diberkati Juga Kerajaannya Semua Bersorak Sorai Sudah Selesai Upacara Perayaan 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 Lalu Yesus Mengajar Muridnya Mengajar Muridnya Ini babak Lanjutan Kesok Kesokan Sesudah Yesus Dan Kedua Muridnya Meninggalkan Betania Yesus Apa Lapar Ebina Sem Lapar Jadi Jadi Kalau Kalau Saya Lapar Yesus Pasti Tahu Saya Lapar Saya Senang Jerman itu Menjadi Manusia Dia Tahu Persis Kebutuhan Kita Kelemahan Kita Kekurangan Kita Dia Tahu Persis Kita butuh Makanan Kita Lapar Karena Itu Doa Bapak Kami Disusun Berikanlah Kami Makanan Kami Pada Hari Ini Yang Secukupnya Supaya Tidaklah Lapar Dia Tawar Dilapar Jangan Khawatir Tahun 2023 Ini Tidak Ada Diantara Kita Yang Kelaparan Tercayalah Amin Saudara Semua Diberkati Dia Lapar Apa Sih Dia Lapar Mungkin Kalau Baca Ayat Ini Orang Yang Seberang Mengejek Masa Tuhannya Lapar Firman Jadi Manusia Firman Menjadi Manusia Seutuhnya Mengambil Tubuh Manusia Dia Tidak Menyamar Menjadi Manusia Dia Tidak Kadang-kadang Jadi Manusia Jadi Ilahi Tidak Dia Seutuhnya Yang Ilahi Itu Seutuhnya Menjadi Manusia Dia Tidak Kadang-kadang Dia Tidak Pindah-pindah Dia Tidak Nyamar Tidak Sekarang Saya Mengajak Kita Masuk Pada Yohanes Yohanes Pasal Yang keempat Yohanes Pasal Empat Nah Saudara Pada Yohanes Pasal Empat Kita Tau Ini Peristiwa Perempuan Sama Samaria Ayat 31 Dan 32 31 32 Yohanes Pasal 4 31 32 Kita Lihat Apa Arti Makanan Apa Arti Lapar Apa Yang Mengenyangkan Yesus Lapar Yesus Lapar Kebutuhannya Pasti Murid Pontang Panting Segera Carikan Buat Gurunya Karena Tradisi Orang Yahudi Timur Tengah Sangat Menghormatiku Sampai Hari ini Kita Lihat Tradisi Itu Ada Di Kalangan N Sangat Hormat Dia Lapar Sementara Etik Satu Murid Murid Mengajak Dia Katanya Karena Sudah Dapat Rabi Makanlah Diajak Makan Murid Murid Aja Enggak Ngerti Bahasa Sindirannya Murid Aja Enggak Ngerti Yang Langsung Aja Enggak Ngerti Apalagi Kita Yang KW Pasti Tambah Enggak Ngerti Dia Lapar Tapi Ayat 32 Ketika Murid Yang Mengajak Dia Makan Akan Tetapi Dia Berkata Kepada Mereka Padaku Apa Ada Makanan Yang Tidak Kamu Kenal Dia Lapar Laparnya Itu Perlu Makanan Makanan Apa Yang Diperlukannya Mereka Pikir Makanan Yang Biasa Mereka Tidak Tahu Bahwa Yesus Punya Makanan Yang Mereka Tidak Tahu Apa Makanannya Dikatakan Aku Mempunyai Makanan Ego Brosin Ego Pagain Pagain Untuk Dimakan Heng Heng Humais Up Yudate Yang Kalian Tidak Tahu Sekarang Dia Kasih Tahu Ayat Yang Ketiga Belum Ayat Tiga Dikatakan Murid-murid Yang Berkata Adakah Orang Yang Telah Membawa Sesuatu Kepadanya Untuk Dimakan Masih Aja Pikirannya Makanan Tapi Kata Yesus Kepada Mereka Coba Ayat Tiga Puluh Empat Ini Kita Baca Kata Yesus Kepada Mereka Makananku Ialah Melakukan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Itu Makanannya Jadi Kalau Saudara Mau Memberi Makanan Pada Yesus Mari Kita Terlibat Dengan Pekerjaannya Dan Menyelesaikannya Amen 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 Ya Kita Mau Terlibat Pekerjaannya Dan Menyelesaikannya Itu Makanannya Yesus Tidak Perlu Potluck Yang Di Depan Itu Yesus Butuh Kita Semua Terlibat Di Dalam Pekerjaan Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Untuk Menjangkau Dunia Ini Memenangkan Dunia Ini Karena Begitu Besar Kasih Tuhan Akan Apa Akan Apa Isi Bukan Dunia Dia Tidak Duniawi Dunia Kita Perlu Menjangkau Banyak Tidak Usah Jauh Jauh Ingin Ke Brasil Ke Argentina Tidak Perlu Menyelesaikannya Kay Tileiso Auton Tu Ergon Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Yang Hendak Melaksanakan Yang Mengutus Dia Itu Makanannya Itu Makanannya Sedara Ayat 35 Ayat 35 Coba Bukankah Kamu Mengatakan Empat Bulan Lagi Tibalah Musim Menuh Menuhai Tapi Aku Berkata Kepadamu Tolong Sambung Lihatlah Sekelilingmu Pandanglah Ladang-ladang Yang sudah Menguning Dan Matang Untuk Angkatlah Matamu Eparatetu Optal Mos Humun Ya Kaitesas Tetas Horas Ternyata Bahasa Yunani Ada Horas Ini Kalau Yang Sering Bilang Horas Horas Tidak Ngerti Ayat Ini Kebangetan Saudara Lihatlah Ladangnya Horas Itu Ladang Horas Berarti Ingat apa Ladang Yang sudah Menguning Mari kita Pulang Dari sini Horas Sudah Menguning Untuk siap Ditu Ditu Coba Coba kita Lihat lagi Ayat ini Bukankah 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 Kamu Mengatakan Empat Bulan Lagi Tibalah Musim Menuai Tapi Aku Berkata Kepadamu Lihatlah Sekelilingmu Lihat Mata Manusia Sepertinya Belum Waktunya Menuai Mari kita Lihat Dengan Kacamata Tuhan Mata Tuhan Bahwa Sekarang Tahun Tahun Penuayan Bagi kita Amin Mari kita Menuai Bersama Sebab Yang punya Ladang Kurang Tenaga Pasti Mengundang Yang lain Untuk turun Menuai Menuai Itu sebabnya Siap Untuk Dituai Sekali lagi Ayat 35 Ini Biar Jadi Pegangan Lihatlah Sekelilingmu Sudara Sudah Lihat Sekelilingmu Tetanggamu Dimana Engkau Berada Dan Pandanglah Ladang-ladang Yang sudah Menguning Dan Matang Untuk Untuk Apa Ya Prosterismon Ede Ede Misalnya Ede Tapi Cara Bacanya Harus Cara Baca Batak Ede Bahasa Yunani Itu Logan Batak Cocok Ede Sudah Sudah Siap Untuk Dituai Nah Balik lagi Ke bacaan Kita Tadi Supaya Kita Ngerti Jadi Jadi Ketika Yesus Dia Pergi Dia Sudah Lapar Kita Mengerti Arti Laparnya Arti Laparnya Sudah Mengerti Bukan Makanan Yang Ini Dia Yang Menyediakan Makanan Bagi Kita Amin Dia Menyediakan E 13 Dan Dari Jauh Ia Melihat Pohon Ara Yang Sudah Berdaun Lebat Ia Mendekatinya Dan Melihat Kalau Kalau Ia Mendapat Apa-apa Yang Ada Pada Pohon Itu Tetapi Waktu Ia Tiba Disitu Ia Tidak Mendapat Apa-apa Selain Daun-daun Saja Sebab Memang Apa Sebab Apa Sebab Mungkin Musimnya Buah Ara Sudah Tau Bukan Musimnya Pake Mau Cari Buahnya Maha Suci Tuhan Dengan Contoh Saya Yang Goblok Siapa Kira-kira Tapi Bukan Itu Maksudnya Artinya Buah Ara Ini Tidak Berbuah Padamu Bukan Musimnya Jadi Tidak Ada Buahnya Cari Buahnya Siapa Yang Salah Kira-kira Yang Nyari Atau Pohonnya Jangan Lupa Kata Kuncinya Musim Jangan Lupa Rentetan Peristiwa Ini Rentetan Perayaan Dia Mengajar Muridnya Dia Kutuk Pohon Itu Supaya Tidak Berbuah Lagi Selama Lamanya Kenapa Demikian Engkau Jangan Berbuah Karena Musiman Seperti Pohon Pohon Ara Jangan Salah Itu Maksudnya Belajarnya Dari Pohon Ara Ini Dia Hanya Berbuah Hanya Pada Waktu Musim Aku Ingin Engkau Berbuah Bukan Pada Musim Natal Tahun Baru Pasca Bukan Pada Musim Musim Itu Berbualah Sepanjang Amin Berbualah Kita lanjutkan Buah Ayat 14 Dikatakan Maka katanya Pada Pohon Pohon Pada Pohon Itu Jangan Lagi Seorang Pun Makan Buah Selama Lamanya Tolong Sambung Murid Murid Mulai Mendengar Dan Mengerti 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 Dia tahu Makanya Kalau nanti di rumah Sudara baca Kembali Ayat 20 Sampai 21 Pagi-pagi Ketika Yesus Dan murid-muridnya Lewat Mereka melihat Pohon Ara tadi Sudah kering Sampai ke Akar-akarnya Sampai ke Akar-akarnya Hati-hati Sudah Waktunya Ditebang Dan dibuang Kedalam Dapur Api Karena itu Inilah pelajaran Yang berharga Sekali Kita Percaya Jangan Kawatir Seliar Apapun Keledai Itu Mampu Dipakai Tuhan Amen Mampu Ya Nanti pulang Baca Kejadian 16 Tentang Keledai Li Lihat Dan Tuhan Mau pakai Pada Markus Pasal 11 Ini Dan Tuhan Mau pakai Kita semua Amen Seliar Apapun Kita Dia mau pakai Dia sanggup Menundukkan Kita Proses Proses Watak Karakter Kekerasan Kita Melalui Proses Jangan 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 Patah hati Karena bukan Sulap Merubah Karakter Orang Sekaligus Berubah Langsung Nggak bisa Mungkin Tetap Kelihatannya Kasar Tapi Hatinya Lembut Buat Tuhan Amen Kalau Bicara Lemah Gemulai Lemah Lembut Kita Kalah Dengan Orang Solo Orang Solo Itu Lembut Tapi Tidak Tau Hatinya Lembut Sekali Orang Solo Kalau Keinjek Kakinya Dia akan Berkata Begini Permisi Kaki Bapak Di Atas Kaki Saya Di Bawah Oh Sopan Sekali Coba Orang Sumatera Kalau Di Injek Dia akan Berkata Matamu Kemana Hei Tuhan Tuhan Pakai Proses Amin Tidak Mendadak Semua Jadi Lemah Kemulai Tuhan Mau Pakai Tuhan Mau Pakai Dari 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 Ingin Kehidupan Kita Dipakai Oleh Tuhan Itulah Kita Siapkan Diri Kita Memasuki Tahun 2023 Di Hari Pertama Hari Minggu Dalam Ibadah Kita Membuka Tahun Ini Dalam Ibadah Kita Sekarang Kita Persiapkan Hati Kita Kita akan menerima jamuan Tuhan Amen Tuhan sudah menjamu lebih dulu Dia jamu Dia tidak datangkan Tidak buat buah arah yang berlimpah Dia datangkan apa? Tubuhnya sendiri Darahnya sendiri Makanlah dan minumlah Kita akan beroleh kekuatan Lewat tubuh dan darah Kristus ini Untuk menjalani tahun 2023 ini Mari kita persiapkan diri kita Untuk menerima perjamuan Tuhan